Hai rekan-rekan, selamat datang bagi kamu yang baru saja mengetahui kanal catatan Sirebias. Kanal yang menyediakan beragam video animasi tentang sains. Sebentar lagi akan diselenggarakan olimpiade sains nasional, atau kompetisi sains nasional. Alangkah baiknya jika kita meluangkan sedikit waktu untuk menonton video terkait dengan hal itu. Barangkali kamu dapat menjadi perwakilan di sekolahmu. Oke, disini kita memiliki soal fisika yang pernah diujikan sebagai seleksi tingkat kecamatan. Baca dalam hati soal ini selama beberapa saat. Kita beri jidah waktu sekitar 10 detik. Jadi ini ceritanya ada sebuah mobil. Mobil itu melalui lintasan lurus horizontal, lintasan lurus menanjak, dan lintasan lurus menurun. Nah, kita diminta untuk menghitung daya yang dilakukan oleh mobil itu. Baik, kita akan membahas kasus pertama. Mobil bergerak pada lintasan lurus horizontal. Kalau kamu pernah mengendarai kendaraan, kamu pasti tahu bahwa yang menyebabkan kendaraan itu bergerak adalah gesekan antara roda dengan permukaan jalan. Jika tidak demikian, roda itu akan slip, roda itu tidak akan berputar. Kendaraan itu akan meluncur begitu saja tanpa kendali, atau kamu akan terjatuh dari sana. Untuk mempermudah analisanya, kita dapat menganggap mobil ini sebagai satu sistem. Jadi, kita tidak akan menganalisa gerakan atau pengaruh setiap roda terhadap gerakan mobil. Bagi kamu yang telah mengikuti kursus fisika usaha dan energi, kamu tahu bahwa besar daya itu adalah V sama dengan FV. Ada besaran F di situ. Mari kita analisa gaya-gaya yang bekerja pada mobil. Mobil itu berada di sekitar bumi, maka mobil itu mendapatkan gaya gravitasi vertikal ke bawah. Mobil itu tidak menembus permukaan bumi, maka mobil itu mendapatkan gaya normal vertikal ke atas. Mobil itu bergerak ke kanan, berarti gaya gesek mengarah ke kiri. Sepertinya hanya ini gaya yang bekerja pada mobil. Dari semua gaya itu, gaya yang membutuhkan daya mesin adalah gaya yang arahnya berlawanan terhadap arah gerak mobil. Jadi, gaya yang arahnya berlawanan terhadap arah gerak membutuhkan daya mesin untuk mengatasinya. Gaya itu akan bertanda positif. Logika sederhananya, agar mobil bisa bergerak ke depan, mobil itu harus mengatasi gaya-gaya yang bekerja ke belakang. F di sini merupakan gaya gesek ya. Besar gaya gesek adalah mu n. Sedangkan nilai n itu sendiri adalah mg. P sama dengan mu mg v. Semua nilai ini telah diketahui. P sama dengan 14 ribuat. Pada kasus B, mobil melalui lintasan lurus menanjak. Kita analisa gayanya terlebih dahulu. Ini merupakan gaya gravitasi. Ini merupakan gaya normal. Ini merupakan gaya gesek. Karena arah gaya gravitasi ini tidak sesuai dengan arah gerak. Kita dapat mengurai gaya gravitasi menjadi beberapa komponen. Komponen ini adalah mg cos alpha. Komponen gaya ini adalah mg sin alpha. Kita tulis dulu rumus daya, P sama dengan f v. F di sini merupakan gaya yang arahnya berlawanan terhadap arah gerak. Sepertinya di sana terdapat dua gaya seperti itu. Fk dan mg sin alpha. Kita tahu bahwa Fk sama dengan mu n. Ada nilai n di sini. Mari kita cari tahu nilai itu. Mobil itu tidak bergerak dalam arah normal, maka n sama dengan mg cos alpha. Lengkap sudah rumus kita. P sama dengan mu mg cos alpha plus mg sin alpha, di kali V. Ini merupakan kebiasaan umum para teknisi. Kita sering menyederhanakan persamaan. Nilai alpha itu sangat kecil. Untuk alpha yang sangat kecil, sin alpha itu sama dengan tan alpha. Untuk alpha yang sangat kecil, nilai cos alpha itu adalah 1. Inilah pendekatan rumus daya kita. Semua nilai ini dapat dibaca pada soal. P sama dengan 24 ribuan. Pada kasus C, mobil itu bergerak lurus menurun. Kita analisa gaya yang bekerja pada mobil sekali lagi. Ini merupakan gaya gravitasi. Ini merupakan gaya normal. Ini merupakan gaya gesek. Seperti sebelumnya, kita akan mengurai gaya gravitasi ke dalam beberapa komponen gaya. Komponen ini adalah mg sin beta. Komponen ini adalah mg cos beta. Kita tulis rumus umum daya, P sama dengan FV. Gaya F di sini merupakan resultan dari beberapa gaya yang arahnya berlawanan terhadap arah gerak. Karena mg sin beta adalah searah dengan arah gerak, maka mesin tidak membutuhkan daya untuk mengatasi gaya seperti ini. Bahkan tanpa daya mesin pun, mungkin saja gaya ini sudah mampu menarik mobil untuk bergerak menuruni lintasan. Nilai gaya seperti ini adalah negatif. F sama dengan mu mg cos beta minus mg sin beta. Karena nilai beta sangat kecil, kita bisa mendekati sin beta sama dengan tan beta. Dan cos beta sama dengan 1. Inilah rumus akhir gaya kita. P sama dengan mg V dikali mu minus tan beta. Semua nilai ini juga telah diketahui. P sama dengan 4000 watt. Mari kita bandingkan semua perhitungan daya kita. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Bahwa mobil itu akan mengerahkan lebih sedikit daya mesin ketika mobil itu bergerak lurus menurun. Sebelum menutup video ini, kamu dapat mendukung pembuatan video seperti ini dengan menjadi member kanal ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!